Pendekar Setia Jilid 2. Bab 2, Aoyang Liong Lian Menyandera Yap Jing. Wah, agaknya hian kucit itu adalah kitab dewa, ujar Yap Jing dengan tertawa. Setelah berlatih menurut petunjuk isi kitab, meski pikirannya menjadi terbuka, tapi badan tetap sangat lemah. Kemudian setelah dia makan ikan aneh di sumber air dingin itu barulah badan semakin sehat dan kuat, setelah makan ikan aneh itu, kira bagaimana dia melewatkan hari-hari seterusnya tanya Yap Jing dengan muka merah. Entah, tidak diceritakan olehnya, tutur Yewi. Menurut To'ako, kira bagaimana dia lewatkan kehidupannya di sini Yewi berpikir sejenak, lalu menggeleng dan menjawab, entah, tak dapat kuterka, tolol, masakah perlu diragukan lagi ujar Yap Jing tiba-tiba. Karuan Yewi melengat, tanyanya, memangnya bagaimana dia lewatkan kehidupannya tentu saja di sini juga ada orang perempuan, kata Yap Jing dengan menunduk. Yewi tertawa, katanya, tapi jelas-jelas dituturkannya bahwa cuma dia sendiri yang terdampar ke pulau ini, ah, aku tidak percaya, ujar Yap Jing tegas. Diam-diam Yewi sependapat dengan si Nona, akan tetapi kenyataannya memang tidak ada orang perempuan yang hidup bersama Bu Beng Lojin, maka ia menjadi sanksi jangan-jangan kakek itu malu untuk melukisnya dengan terus terang. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya hal itu disebabkan Bu Beng Lojin semula tidak paham ilmu silat, makanya dapat terhindar dari reaksi hawa panas akibat makan ikan aneh itu. Sebab kalau orang yang mahir ilmu silat dan makan ikan aneh itu, ketika terasa timbul hawa panas dalam badan, dengan sendirinya tidak akan mengerahkan tenaga dalam untuk melawan, dan sekali dilawan, bekerjanya hawa panas itu bertambah mengganas. Akibatnya menjadi sukar ditahan dan perlu ada perpaduan antara unsur im dan yang, positif dan negatif, kalau tidak tetap sukar terhindar dari kebakaran oleh hawa panas. Apabila Yeui dan Yap Jing sama-sama tidak mahir ilmu silat, tentu takkan terjadi pelampiasan hawa nafsu di antara mereka. Menurut ceritanya, demikian Yeui mulai bertutur lebih lanjut, sesudah badan sehat, pada waktu Iseng Ia lantas tekun berlatih kungfu dalam hian kucip, makin berlatih makin tinggi kungfunya, Seng waktu juga berlalu dengan cepat, tanpa terasa sudah 30 tahun dia tinggal di sini dan baru mulai timbul hasratnya untuk naik ke atas pulau, mengapa setelah 30 tahun baru timbul pikirannya akan naik ke atas tanya Yap Jing. Menurut ceritanya, setelah 30 tahun baru kungfu dalam hian kucip selesai dilatihnya, saking Isengnya, ia menjadi tidak betah lagi tinggal di sini, tutur Yeui, I, apabila bukan tertarik oleh kungfu di dalam hian kucip, ku percaya dia takkan tahan tinggal di sini biarpun cuma sebulan saja, ah, juga belum tentu, ujar Yap Jing, Umpama aku, biarpun tinggal selama hidup di sini juga aku betah, Yeui bermaksud membantah, tapi urung. Memangnya kau tidak percaya tanya Yap Jing. Sungguh, To'ako, jika kau minta ku tinggal di sini selama hidup, pasti aku mau dan kerasan, sekali ini Yeui hanya tertawa saja tanpa menanggapinya. Dengan suara lirih Yap Jing menyambung pula, akan tetapi kalau-kalau tidak di, didampingi To'ako, seharipun aku tidak titik tidak kerasan, Yeui memegangi tangan si Nona, katanya, Pengalaman Bu Beng Lojin tidak sama dengan kita, dengan sendirinya jalan pikirannya juga berbeda dengan kita mendengar kata kita, hat Yap Jing sangat senang, serunya, jadi kau pun mau tinggal di sini selama hidup meski mau, tapi masih banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan, Umpama tinggal di sini juga hati tidak bisa tenteram, Yap Jing tertawa, katanya, jika begitu, setelah kita naik ke atas dan menyelesaikan pekerjaan, lalu kita datang lagi ke sini, mau diam-diam Yeui merasa ucapan si Nona terlalu muluk-muluk. Orang hidup di dunia ini mana ada yang dapat menyelesaikan segala urusan, kecuali orang yang sudah meninggalkan rumah dan mengasingkan diri, atau orang yang sudah mati, maka segalanya pun impas. Eh, apa yang kau pikirkan, To'ako tanya Yap Jing. Oh, tidak berpikir apa-apa, sahut Yeui. Apalagi yang dikatakan Bu Beng Lojin tanya pula si Nona. Dia bilang, setelah merasa tidak betah lagi tinggal di sini, timbul hasratnya untuk pulang ke kampung halaman. Kebetulan juga, suatu hari ada kapal yang lalu di sini dan membawanya pulang ke Tionggoan. Akan tetapi setiba di daratan sana, ia merasa tidak ada maksud tujuan apapun, segalanya terasa asing, seorang kenalan saja tidak ada, I, ku kira bukannya tidak ada kenalan lagi, umpama adakan juga sudah terlupakan, ujar Yap Jing dengan gegetun, kalau si dan nama sendiri saja sudah lupa, apapun yang dapat diingatnya lagi dan karena tidak ada orang yang dikenal, ia pun tidak cari sahabat lagi, sebaliknya malah banyak mengikat permusuhan. Dan mengapa bisa mengikat permusuhan tanya Yap Jing, di dunia ini memang banyak kejadian yang tidak adil, ujar Yeui dengan gegetun, selama 30 tahun Bu Beng Lojin tidak bergaul dengan halayak ramai, kejadian pada masa lampau terlupakan pula. Dengan sendirinya benaknya sangat kulos, bersih seperti sehelai kertas putih. Maka ketika melihat sesuatu kejadian yang tidak adil, tentulah dia ikut campur. Dan sekali ikut campur, lantaran kungfunya maha tinggi, dengan sendirinya akan banyak mengikat permusuhan. Dia sudah menguasai semua kungfu dalam hian kucip yang maha sakti itu, biarpun mengikat permusuhan juga tidak periu takut, ujar Yap Jing. Orang jahat di dunia ini terlampau banyak, bukankah Bu Beng Lojin merupakan emaut bagi kaum penjahat dalam hal kungfu memang tidak ada seorang pun yang mampu melawannya, kata Yeui. Maka terhadap musuh manapun dia tidak perlu gentar. Cuma sayang, penyakit lama yang diidapnya itu masih kuat, berhubung dia terlalu sering bertempur sehingga tak dapat hidup dengan tenang. Penyakit lama itu tambah sering kumat. Hah, masakah penyakit lama sering kumat lagi? Padahal sudah telanjur banyak mengikat permusuhan. Lalu bagaimana tanya Yap Jing kuatir? Untunglah, pada waktu penyakitnya kumat dengan hebatnya, kebetulan dia sampai di Pekpo, Benteng Putih, tempat kediaman Ohi Tzu, tutur Yeui pula. Pribadi Ohi Tzu cukup baik, suka menghormati Orung Tzu pula, maka dia menyediakan tempat perawatan bagi Bu Beng Lojin setelah sembuh, karena rasa terima kasih atas budi pertolongan Ohi Tzu, Bu Beng Lojin lantas mewariskan kedelapan jilid kitab ilmu golok itu kepadanya. Oh, jadi itulah Haiyan Tzu Hoat yang terkenal pada pertandingan di Hoa San itu Yap Jin menegas. Betul, jawab Yeui setelah meninggalkan Pekpo, Bu Beng Lojin pikir dunia ini terlalu jahat dan berbahaya sedangkan penyakit sendiri setiap saat bisa kumat, ia tidak sudi mati di bawah senjata musuh, maka ia lantas pulang ke Holotu. Pantas setelah berhasil menguasai Kung Fu dalam Hiyan Kujib dan hidupnya ternyata tidak panjang umur, kiranya penyakitnya kumat lagi dan mengakibatkan kematiannya, kata Yap Jing. Sepulangnya di Holotu, ia tahu umur sendiri tidak tahan lama lagi sebab diketahuinya ikan aneh itu sudah hilang hasiatnya bagi penyakitnya, sebelum ajal sekuatnya dia meninggalkan pesan berupa ratusan huruf ini. Apakah kakek itu tidak menjelaskan di mana beradanya Hiyan Kujib ada dijelaskannya, dia bilang Hiyan Kujib terpegang di tangannya, yang berjodoh mendapatkannya harus melakukan sesuatu tugas baginya. Haya, jadi benar Hiyan Kujib berada padanya, jelas setelah ikut hanyut ke pusaran air itu, lantas bagaimana seru Yap Jing cemas. Ikut hanyut ko dalam pusaran air juga baik, agar orang tidak menemukannya, sebab akibatnya toh cuma membuat susah sesamanya, masa toh aku juga akan membuat susah sesamanya bila mana mendapatkan kitab pusaka tersebut Tomel Yap Jing. Bukan mustahil akan terjadi begitu, maka lebih baik tidak memperolehnya, ujar Yewi dengan tertawa. Yap Jing tahu anak muda itu cuma bergurau, dengan lugu ia berkata, biar aku menyelam ke dasar pusaran air itu, bila berhasil menemukan kitab pusaka itu akan kulaksanakan sesuatu tugas bagi Bu Beng Lojin, Sudahlah, jangan omong, tindakan yang membahayakan jiwamu tidak dapatku setujui, kata Yewi. Mengenai berbuat sesuatu bagi Bu Beng Lojin, sekalipun tidak menemukan Hiyan Kujib juga wajib berbuat baginya, dengan ilmu silat Bu Beng Lojin yang tinggi. Setoh dia minta orang lain yang melakukan sesuatu baginya, maka dapat dibayangkan sesuatu pekerjaan itu pasti sangat sulit diselesaikan, betul tidak menurut pendapatmu kukira tidak sulit, ujar Yewi. Dia bilang sampai ajalnya dia tidak tahu asal-usulnya sendiri, maka minta penemuhian Kujib menyelidiki baginya, hal begitu masakah tidak sulit? Dunia sedemikian lebar, memangnya mudah hendak mencari tahu asal-usul seseorang tapi tidak menyatakan pada dadanya ada sesuatu tanda, yaitu sedikit toh hijau berbentuk bulan sabit, Berdasarkan ciri ini tentu tidak sulit untuk menyelidikinya, kukira tetap sulit, kata Yap Jing sambil menggeleng, bila tidak sulit, ketika dia berada di Tionggoan masakah tidak dapat menyelidikinya sendiri, bicara sampai di sini, mendadak ia berhenti karena ingin tumpah. Yewi terkejut dan khawatir, serunya, hi, ada apa? Kau sakit tidak sakit, hanya ingin tumpah, bila tertumpah baru terasa lega, kata Yap Jing. Akan ku carikan air kemur, ujar Yewi. Tidak jauh di depan sana ada sebuah dekukan pada batu karang, di situ ada air sumber yang dingin itu, malahan terdapat ikan aneh yang berwarna putih itu, Maka Yewi lantas berseru, lekas kemari sesudah Yap Jing mendukat, Yewi merauh air dengan kedua telapak tangannya. Meski kedua pergelangan tangan terikat, tapi telapak tangannya dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Sesudah mereka makan ikan aneh itu, kekuatan badan mereka sudah berbeda daripada orang biasa sehingga air sumber yang maha dingin itu tidak menjadi soal lagi bagi mereka. Selesai mengumur mulut, Yewi bertanya, tiba-tiba kau ingin tumpah, apakah tidak beralangankah sendiri mahir ilmu pertabiban? Kan seharusnya ku tanya padamu ujar Yap Jing dengan tertawa. Yewi garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, jawabnya serba sulit, dalam kitab yang ku pelajari tidak tercatat penyakit demikian. Bahwa mendadak kau ingin tumpah, sungguh aneh, mengapa ingin tumpah hendaklah maklum? Kitab Pertabiban Pian Seksindian yang diperoleh Yewi dari Yok Om ya itu memang kitab maha gaib. Tapi kitab itu tidak mencatat penyakit-penyakit umum, yang ada cuma ilmu pengobatan penyakit yang spesial, apalagi Yewi belum lama mempelajarinya, dia sanggup mengobati penyakit-penyakit yang aneh dan sulit, sebaliknya penyakit umum malahan tidak tahu. Yap Jing sendiri sejak kecil sudah ditinggalkan ibunya sehingga pengetahuan umum orang hidup tidak banyak diketahuinya, dengan sendirinya ia pun tidak mengerti sebab apa dirinya mendadak ingin tumpah, maka katanya, sudahlah, tidak perlu memusingkan urusanku, ku kira tidak apa-apa, ya, mungkin selama beberapa hari ini kita hanya makan ikan aneh ini, maka seleramu agak terganggu, ujar Yewi. Memang, ucap Yap Jing dengan gegetun, selama sebulan ini kita hanya makan ikan mentah melulu, mungkin rasanya barang masak sudah kita lupakan, jika ingin makan barang masak. Lekaslah naik ke sana sambung Yap Jing dengan tertawa. Betul maka sekarang juga marilah kita naik ke sana, kata Yewi. Mereka menuju ke mulut gua, tertampak air laut mengalir masuk pelahan melalui mulut gua selebar satu dua tombak itu, dari sini pula cahaya terang terpantul ke dalam, maka dapat diperkirakan jarak gua dengan permukaan air paling-paling hanya beberapa kaki saja, makanya daya tekanan air sangat kecil, air laut yang mengalir masuk itu tidak menimbulkan arus yang deras untuk keluar dari situ. Lebih dulu mereka harus terjun ke dalam air, maka Yewi lantas mendahului melompat turun disusul oleh Yap Jing. Setelah menyelam keluar gua, mereka terus mengapung ke permukaan laut, pantat pulau itu lebih tinggi dua tombak di atas permukaan laut, dinding karang cukup licin, dengan tangan memegang pada dinding karang yang berdekuk sekuatnya Yewi meloncat ke atas pulau, lalu Yap Jing dibantunya naik ke atas. Setiba di atas pulau, mereka melihat di lamping pulau sana berlabuh sebuah kapal besar. Hah, ada kapal seru Yap Jing kegerangan. Dari mana datangnya kapal, jangan-jangan Giyok Bin Sinpo sudah pulang ke daratan sana dan datang lagi kemari dengan membawa kapal bukan, Ujar Yewi, tidakkah kau kenal kapal ini adalah kapal milik Ouyang Liong Lian Ahah, benar, Serayap Jing khawatir, kenapa mereka pun dapat menyusul ke sini pada saat itulah mendadak terdengar suara teriakan dan bentakan, tapi tidak nampak bayangan orang. Rupanya kapal itu berlabuh pada bagian pinggang holo-tu yang mendekuk sehingga teraling-aling oleh bagian depan pulau, agaknya suara itu berkumandang dari depan sana. Cepat mereka berlari ke sana, setelah lewat di samping kapal, terlihat lima orang berdiri di ujung pulau sana, Giyok Bin Sinpo berdiri berhadapan dengan Ouyang Liong Lian, di belakang Giyok Bin Sinpo adalah Kan Hoai Soan dan Hana, sedangkan di belakang Ouyang Liong Lian berdiri anaknya, yaitu Ouyang Po. Mereka belum pergi, lekas kita menemui mereka, seru Yap Jing. Sabar dulu, kata Yeui, Giyok Bin Sinpo dan Ouyang Liong Lian lagi bertempur, jangan kita mendekati mereka agar tidak mengganggu perhatian nenek itu, Kan Hoai Soan, Hana dan Ouyang Po tampak asik mengikuti pertempuran sengit itu, meski sedikit melirik saja mereka dapat melihat Yeui dan Yap Jing, tapi ternyata tiada seorang pun mengalihkan pandangannya. Keadaan diam itu berlangsung agak lama, mendadak terdengar Ouyang Liong Lian membentak pula sambil bergerak mendekati Giyok Bin Sinpo, berbareng pukulan dasyat memburu ke arah si nenek. Giyok Bin Sinpo tidak memegang tongkat lagi dan menyambut serangan lawan dengan bertangan kosong. Meski dia bertahan dengan kuat, tapi lantaran serangan Ouyang Liong Lian bertambah gencar sehingga nenek itu terdesak mundur terus. 13 kali Ouyang Liong Lian menghantam dan 13 langkah Giyok Bin Sinpo menyurut mundur, dengan sendirinya Hana dan Hoai Soan juga ikut mundur sejauh itu. Selesai meluncarkan ke 13 kali pukulan, segera Ouyang Liong Lian berhenti menyerang dan berdiri berhadapan dengan si nenek. Agak lama kedua orang saling melotot, waktu Ouyang Liong Lian membentak dan mulai menyerang lagi, sekali ini serangannya bertambah cepat tapi pertahanan Giyok Bin Sinpo juga bertambah cepat dan rapat, sedikit pun tidak memberi peluang kepada musuh untuk menerjang masuk meski kembali ia terdesak mundur lagi. Lekas Toako membantunya, Giyok Bin Sinpo tidak sanggup melawannya, seru yak jing. Jangan khawatir, ujar Yewi, pertahanan Giyok Bin Sinpo sangat rapat, tentu dia menyimpan langkah maut. Ouyang Liong Lian tak bisa mengalahkan dia, ia pikir si nenek hanya bertahan saja tanpa menyerang, kalau mulai balas menyerang tentu akan sangat lihai. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi Giyok Bin Sinpo sudah balas menyerang dan tidak berhasil sekarang terpaksa hanya bertahan saja dan tidak mampu menyerang dalam waktu tidak terlalu lama, kembali Auyang Liong Lian menyerang lagi 13 kali, tapi pertahanan Giyok Bin Sinpo tetap sangat mantap tiada, tanda-tanda akan kalah. Dengan khawatir nyap jing bergumam sendiri, ayolah balas menyerang, lekas serang, Yewi juga heran mengapa si nenek tidak melancarkan serangan balasan. Ada juga maksudnya hendak membantu, tapi Giyok Bin Sinpo belum nampak ada tanda akan kalah, jika nenek itu memang menyimpan jurus maut, dirinya ikut maju mungkin akan mengacaukan rencananya malah. Berdiri saling glotot sekali ini bertahan lebih lama, namun akhirnya tetap Auyang Liong Lian menyerang lebih dulu, bahkan sekaligus menyerang 26 kali dan Giyok Bin Sinpo juga terdesak mundur 26 langkah, kini tinggal 2-3 tombak saja dia berdiri di tepi ujung pulau. Kan Ho Ai Soan dan Hana tidak dapat mundur lagi dan terpaksa menyingkir ke samping agar tidak terjerumus ke laut sebaliknya Auyang Po tampak sangat senang, dengan tersenyumnya ikut mendesak maju bersama ayahnya. Diam-diam yak jing sangat mendongkol melihat sikap Jumawa Auyang Po, dan peratnya di dalam hati, memangnya apa yang kau tertawakan sebentar bila Giyok Bin Sinpo mulai balas menyerang barulah kau tahu rasa, ia percaya kepada komentar Ye Ui tadi bahwa si nenek pasti mempunyai rencana tertentu, sekarang nenek itu hanya pura-pura terdesak saja. Tapi sekarang Ye Ui sendiri menjadi sangci terhadap jalan pikirannya tadi, sejauh ini Giyok Bin Siapo ternyata belum juga melancarkan serangan balasan, jangan-jangan memang tidak sanggup balas menyerang? Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Giyok Bin Sinpo memang tidak sanggup lagi balas menyerang kiranya sejak Ye Ui dan Yak Jing terisap masuk ke gua di dasar laut oleh pusaran air yang kencang itu, Giyok Bin Sinpo bertiga terus menunggu di atas pulau dengan harapan akan timbul sesuatu keajaiban. Beberapa kalikan Ho Ai Soan bermaksud terjun ke laut untuk mencari Ye Ui, tapi selalu dicegah oleh Giyok Bin Sinpo. Padahal mereka bertiga sama-sama tidak mahir berenang, kalau terjun ke laut tiada ubahnya seperti membunuh diri belaka. Semula mereka masih menaruh harapan semoga Ye Ui atau Yak Jing akan timbul kembali, tapi setelah tiga hari berlalu, harapan mereka pun buyar, tujuh hari kemudian keajaiban yang mereka bayangkan pun tidak barani lagi diharapkan. Mereka yakin Ye Ui dan Yak Jing pasti sudah terkubur di dasar laut. Akan tetapi mereka merasa berat untuk tinggal pergi, Giyok Bin Sinpo ingin mendapatkan hian kucip sedangkan Kan Ho Ai Soan dan Hana berharap Ye Ui akan timbul lagi ke atas. Karena itulah sehari demi sehari mereka terus menunggu. Sisa perbekalan di atas perahu mereka tidak banyak ingin menangkap ikan, tiada seorang pun di antara mereka yang berani terjun ke laut, juga tidak punya alat penangkap ikan, soal air minum tidak perlu dikhawatirkan karena ada sumber air dingin, sebaliknya rangsum yang makin tipis. Sebulan yang lalu mereka sudah mulai menghemat makan, sudah belasan hari mereka menahan lapar, meski tidak sampai pusing tujuh keliling, tapi tenaga sudah hilang sebagian. Pagi tadi kapal Aoyang Leong Lian menyusul sampai di Pulau Tandus ini, dan begitu mendarat tau yang Leong Lian lantas bertempur dengan Giyok Bin Sinpo. Aoyang Leong Lian mengirasi nenek telah menemukan hian kucip tanpa tanya segera ia menyerang, ia pikir kalau nenek itu dibinasakan, tentu hian kucip akan dimilikinya watak Giyok Bin Sinpo juga angkuh, ia pun tidak tanya sebab apa Aoyang Leong Lian menyerangnya, ia pikir kalau orang mengajaknya berkelahi, kenapa tidak diladeninya. Ia yakin kepandaian sendiri tidak lebih rendah daripada Aoyang Leong Lian, kenapa mesti takut. Tak taunya setelah bergebrak hingga ribuan jurus, tenaga sendiri tambah lemah, sebaliknya Aoyang Leong Lian yang sehat dan kuat itu penuh tenaga kapalnya cukup perbekalan, setiap hari makan besar sehingga tidak pernah kenal kelaparan, setelah diserangnya sekian lama, dilihatnya Giyok Bin Sinpo tidak sanggup balas menyerang lagi. Akan tetapi si nenek masih teras bertahan sekuatnya, di hadapan beberapa anak muda mana dia mau kehilangan pamor, meski jelas kelihatan akan kalah, sekuatnya ia masih terus bertahan, sebelum kehabisan tenaga benar-benar tidak nanti dia mengaku kalah. Yewi tidak tahu bahwa si nenek hanya ingin jaga pamor saja sehingga masih bertahan sekuatnya, disangkanya nenek itu masih dapat berjaga dengan rapat dan tentu masih menyimpan serangan maut yang belum digunakannya. Tapi Yewi juga bukan orang bodoh, lambat laun dapat juga dilihatnya gelagat tidak betul, ia pikir bila Aoyang Leong Lian menyerang lagi dan si nenek tetap tidak balas menyerang, maka dirinya akan menerjang maju untuk membantunya, soal si nenek mengomel atas tindakannya itu adalah urusan nanti. Maka pada waktu Aoyang Leong Lian mendesak maju pula dan menghantam dengan dasyat, Giyok Bin Sinpo tidak menangkis, tapi mendahului menyurut mundur, peluang ini digunakan Aoyang Leong Lian untuk melancarkan serangan susulan lagi. Agaknya Giyok Bin Sinpo menyadari sia-sia saja pertahanannya, dengan sisa tenaga yang masih ada tetap ditunggunya kesempatan baik untuk melancarkan serangan menentukan, maka kembali ia menyurut mundur satu langkah. Karena serangannya belum juga mengenai lawan, lama-lama Aoyang Leong Lian menjadi gemas, dilihatnya Giyok Bin Sinpo sudah makin dekat tepi laut, segera ia menyerang lebih kuat dengan tujuan mendesak nenek itu agar kecebur ke laut. Giyok Bin Sinpo sendiri lagi memikirkan jurus yang menentukan kemenangan terakhir sehingga tidak ingat bahwa di belakangnya adalah tepi laut, bila mundur lagi dua-tiga tindak tentu akan kecebur. Yap Jing, Hana dan Hoai Soan dapat melihat keadaan yang gawat itu, cepat mereka berseru, Hi, awas Giyok Bin Sinpo jadi terkejut, belum lagi mundur, dilihatnya serangan Aoyang Leong Lian tiba pula dengan cepat dan dasyat. Diam-diam si nenek mengeluh bisa celaka, sedapatnya ia mengerahkan sisa tenaga untuk menangkis. Sejauh itu belum dapat diperoleh jurus maut untuk merebut kemenangan terakhir, tenaga tangkisannya ini terlampau lemah, tampaknya bila tangan kedua orang beradu dirinya pasti tergetar kecebur ke laut dan jiwa pasti melayang. Pada detik yang gawat itulah, sekonyong-konyong Yewi memburu maju, kedua tangan yang terikat sekaligus menyapu ke pinggang Aoyang Leong Lian. Dalam keadaan begitu, apabila Aoyang Leong Lian tetap menyerang Giyok Bin Sinpo, maka dia pasti tidak dapat menghindarkan hantaman Yewi. Ia tidak sempat memandang siapa penyerang ini, hanya dirasakan tenaga pukulan ini sangat kuat, bila mana kena, pinggang sendiri pasti akan patah. Padahal dia sudah berada di atas angin, dengan sendirinya sayang untuk gugur bersama dengan Giyok Bin Sinpo, cepat ia melompat ke samping. Saking nafsunya ingin menolong Giyok Bin Sinpo, sabatan Yewi tadi hampir menggunakan segenap tenaganya, dan karena sasarannya mendadak mengelak seketika Yewi tak dapat menahan serangannya, tubuhnya ikut mendoyong ke arah depan sungguh tidak kepalang hantaman Yewi itu, belang, batu karang di situ terhantam hingga berlobang, batu kerikil munkrat berterbangan. Setelah pukulannya mengenai tempat keras, dapatlah Yewi menahan keseimbangan badannya dan berdiri tegak dilihatnya Aoyang Leong Lian berdiri di samping segera ia memburu maju dan menghantam pula seperti tadi. Aoyang Leong Lian tidak menyangka tenaga pukulan bocah ini bisa sedemikian liai, disangkanya Yewi telah berhasil meyakinkan kufu dalam hian kucip ia tidak berani menangkis, cepat melompat mundur. Tambah semangat serangan Yewi, ia pun tidak menghiraukan keselamatan sendiri, ia pikir jika tidak berhasil merobohkan Aoyang Leong Lian, sebentar bila orang balas menyerang dan dirinya tidak sanggup menangkis, tentu dirinya yang akan kecundang sebab itulah, sekali hantamannya luput segera disusul hantaman berikutnya. Begitulah susul menyusul ia serang Aoyang Leong Lian dengan kera yang sama, tenaga hantamannya sangat kuat, karena tidak jelas betapa kekuatan anak muda itu, sebegitu jauh Aoyang Leong Lian tidak berani balas menyerang. Setiap pukulan Yewi ternyata mengenai tempat kosong, batu karang yang terkena angin pukulannya seketika berlubang, keadaannya mirip seorang penggali gunung dengan kapak raksasa, sekali mencangkul segera sepotong batu terbacok pecah. Sampai ratusan kali Yewi memukul dan Aoyang Leong Lian menghindar ratusan langkah, dilihatnya sudah ratusan lubang juga batu karang terkena pukulan anak muda itu. Diam-diam Aoyang Leong Lian berpikir berapa kuat tenagamu, akhirnya apakah tidak terkuras habis. Karena pikiran ini, ia mau jadi tabah dan coba balas menyerang satu kali. Pukulannya menuju ke bagian luang di tubuh Yewi, tapi lantaran Aoyang Leong Lian berperasangka anak muda itu sudah berhasil meyakinkan kung fu dalam hian kucip kepandainya tentu tidak boleh diremahkan lagi, waktu pukulannya sampai setengah jalan, ia menjadi rada sanksi sejenak. Pandangan Yewi cukup tajam, tindakannya juga sangat cepat sedikit kesempatan itu segera digunakan untuk menghantam dengan kedua tangannya yang terikat menjadi satu itu. Aoyang Leong Lian tidak sempat lagi menarik kembali serangannya, begitu beradu tangan, dirasakannya tenaga pukulan lawan yang mahadasyat membanjir tiba. Selakat teriaknya, kontan tubuhnya terpental jauh seperti layangan putus. Yewi tidak menyangka kekuatan sendiri maju sepesat ini dilihatnya Aoyang Leong Lian terbanting jauh di sana, dengan muka mawek Aoyang Po berlari maju hendak membangunkan seng ayah sambil berteriak, ayah, ayah munculnya Yewi secara mendadak tadi, sampai sekarang juga kan Ho Aisoan dan Hana masih tidak percaya kepada matanya sendiri. Menyusul Aoyang Leong Lian lantas dihantam roboh Yewi. Semua perubahan ini sungguh terlalu aneh dan luar biasa, seketika kedua nona itu berdiri melenggong dan lupa menyapa anak muda itu. Sekarang Giok Bin Simpo sedang berduduk di ujung pulau sana, metel, terpejam dan sedang menghimpun tenaga, dia benar-benar terlalu lelah sejak Yewi mulai melabrak Aoyang Leong Lian, dia lantas berduduk dengan lemas, apa yang terjadi kemudian tidak lagi diikutinya, dia hanya duduk bersemadi di situ. Yap Jing mendekatikan Ho Aisoan dan Hana, tanyanya, sebulan lebih berpisah, baik-baiklah kalian apakah, apakah betul engkau kakak Jing tanya Ho Aisoan dengan agak sangsi. Memangnya siapa lagi jawab Yap Jing dengan tertawa. Apakah tak sangka aku ini badan halus Ho Aisoan ku cek-ku cek matanya, setelah yakin bukan mimpi, segera ia menubruk merangkul Yap Jing sambil berteriak girang, selama sebulan ini kalian berada di mana sangat panjang kalau diceritakan, kata Yap Jing. Marilah kita lihat dulu keadaan to aku dan menang, tentu kegirangan, kata Ho Aisoan. Hana mendahului berlari ke samping Yewi dan menarik tangannya sambil menegur, Yew to aku, Yew to aku, masih kenalkah padaku setelah tenangkan diri dan melihat Hana, si Nona kelihatan jauh lebih kurus, mungkin akibat kelaparan. Yewi tidak tahu hal ini, disangkanya selama sebulan ini mereka sangat menguatirkan keselamatan dirinya dan Yap Jing sehingga mengakibatkan tubuhnya kurus, segera ia balas pegang tangan si Nona dan menjawab, tentu saja kenal, memangnya kau kira aku sudah menjadi setan semula, ku sangka kau adalah orang yang mirip kau itu, tapi tidak menganggap kau sebagai setan, kata Hana dengan tertawa. Melihat Yewi berpegangan tangan dengan Hana dengan mesra, mau tak mau timbul rasa cemburu Yap Jing, ia sendiri tidak tahu mengapa bisa timbul perasaan demikian. Padahal cemburu adalah sifat pembawaan kaum wanita, tidak ada seorang perempuan yang suka melihat suami sendiri bersenduh gurau dengan perempuan lain, padahal dalam hatinya sekarang Yewi tiada bedanya seperti suami sendiri Yap Jing dan Huai. Soan lantas mendekati Yewi, tiba-tiba terdengar teriakan Aoyang Po, ayah meninggal, ayah meninggal titik Yewi terkejut, cepat ia melepaskan Hana dan berlari ke tempat menggeletak Aoyang Leong Lian, ia coba periksa kakek itu, dilihatnya mulut Aoyang Leong Lian berdarah, setelah merabah denyut nadinya ia berkata, ayahmu tidak mati, hanya napasnya tersumbat, wah, lantas bagaimana-bagaimana seru Aoyang Po dengan bingung. Kau pondong dia ke atas kapal, setelah kami naik ke kapalmu baru ku tolong ayahmu, kata Yewi. Diam-diam Aoyang Po memaki Yewi, tapi di luar ia tidak berani bersikap kasar, pikirnya, baik juga, sebentar bila kau sudah berada di atas kapal, akan ku cari akal untuk mencuri Hian, kucitmu, segera ia mengangkat tubuh ayahnya dan dibawa ke atas kapal. Jangan lepaskan dia, toh aku, cepat tiap jim berseru. Jika kapalnya dijalankan, tentu kita celaka, tidak jangan khawatir, tak nanti dia meninggalkan kita di sini, dia akan memerlukan tenagaku untuk menolong ayahnya, ujar Yewi. Ho'ai So'an mendekati Yewi dan bertanya, sebulan lebih tidak melihat to'ako, dimanakah kau tinggal selama ini? Yewi menudin bawah tanah dan berkata, di bawah pulau ini ada sebuah gua besar sehingga persis perut sebuah holo. Setelah kau bicara tentang mulut holo yang mencuat ke atas tempoh hari timbul, pikiranku mulut holo kan juga mungkin mencuat ke bawah? Maka aku lantas menyelam ke dasar laut? Benarlah aku terisat ke dalam gua di perut pulau ini oleh pusaran air yang berputar di mulut pulau sana. Ho'ai So'an tertawa dan berkata, malam itu ku sangka to'ako telah linglung, kiranya gara-gara ucapanku sehingga menimbulkan hasrat to'ako untuk menyelidikinya, dan entah apa yang terdapat di dalam gua situ. Kami menemukan di situ memang tempat tinggal bubang lojin, tutur yewi. Hah, betul tanya Ho'ai So'an sambil memandang yap jing. Yap jing mengangguk, pantas sebulan lebih kalian tidak naik ke atas, kata Ho'ai So'an pula. Jangan-jangan kalian jadi lupa daratan setelah membaca ilmu yang tercantum di dalam hian kucip. Yewi menggeleng, katanya, di sana tidak ada hian kucip juga tidak ditemukan jenazah bubang lojin, semuanya sudah hilang terhanyut oleh arus, keterangan ini bagi orang lain pasti sukar untuk dipercaya dan mengira yewi sengaja berdusa karena kuatir orang mengetahui dia mendapatkan hian kucip. Tapi kan Ho'ai So'an percaya penuh kepada keterangan yewi, ia hanya rada heran, maka tanyanya, habis tenaga to'ako yang maha kuat itu dari mana datangnya mungkin akibat makan sejenis ikan aneh berwarna putih, tutur yewi. Hi, ikan aneh apa itu? tanya si nona. Setelah kami terhanyut ke dalam gua di bawah pulau ini, aku terluka parah dan tak bisa berkutik. Di dalam gua gelap gulita, ikan aneh yang kecil itu melompat keluar dari sumber air dingin, karena lapar, kami makan ikan aneh itu, maka luka ku lantas sembuh. Tadinya kami mengira tidak ada jalan keluar lain dan bermaksud keluar melalui jalan semula, tapi pusaran air itu terlalu kuat sehingga tidak memungkinkan kami menyelam keluar, terpaksa kami tertahan di situ dan setiap hari menggunakan ikan aneh itu untuk tangsal perut. Setelah makan ikan aneh itu sebulan lebih, badan kami bertambah kuat dan tidak takut dingin lagi. Dari semua ini dapat ku duga bertambahnya kekuatanku tentu juga akibat makan ikan aneh itu. Ho'ai So'an berkeplok senang, katanya, padahal air sumber ini dinginnya melebih es, tapi ikan aneh itu ternyata dapat hidup di dalam air sedingin itu, sungguh ajaib. Eh, to'ako, jika begitu besar khasiatnya ikan aneh itu biarlah aku pun menangkapnya beberapa ekor untuk kemakan, cepat Ye'ui menggoyang tangan dan berkata, Hi, jangan, tidak boleh kau makan kenapa tidak boleh ku makan, to'ako boleh mengapa aku tidak boleh tanya Ho'ai So'an dengan tertawa. Dengan sendirinya Ye'ui rikuh untuk menceritakan apa sebabnya, ia coba pandang Yap Jing, wajah nona itu kelihatan merah dan menunduk. Maka Ye'ui menjawab dengan agak kikuk, tidak boleh kau makan sebab-sebab memang tidak boleh kau makan titik Ho'ai So'an menjadi bingung, ia pandang sang to'ako, lalu pandang pula Yap Jing, lamat-lamat ia dapat menduga pertanyaannya pasti mengenai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, segera ia alihkan pokok pembicaraan, ayolah kita periksa keadaan Ciyolo Ciam Pual, ya, betul, lekas kita menjenguk Ciyolo Ciam Pual, tukas Ye'ui. Maka beramai-ramai mereka lantas mendekati Giyok Bin Sinpo. Setelah bersema di sekian lama, tenaga Giyok Bin Sinpo sudah mulai pulih. Waktu keempat anak muda itu mendekat, ia lantas membuka mata. Baik-baik kahlo Ciam Pual Sapa Ye'ui sambil memberi hormat. Giyok Bin Sinpo tampak malu, tadi sangat berbahaya kalau tidak ditolong Hiantit, keponakan yang baik, jiwaku tentu sudah melayang di tangan Aoyang Liong Lian, tua bangka yang tidak tahu malu itu telah dipukul mampus oleh Ye'uto Ako, Hana menyela, hah, apa betul Giyok Bin Sinpo terkejut? Dengan kekuatan apa kau binasakan dia tidak, tidak mati, hanya terluka, parah, dan napasnya tersumbat, tutur Ye'ui. Kau dapat melukai Aoyang Liong Lian, nyata Kung Fu mu sudah maju pesat? Apakah berhasil kau yakinkan Kung Fu pada Hianku Cip? Tanya si nenek kuatir orang salah paham dan mengira dirinya benar-benar menemukan Hianku Cip maka cepat Ye'ui menuturkan pengalamannya di dalam gua bawah pulau ini. Dengan sendirinya soal hubungan badannya dengan Yap Jing tidak diceritakannya. Habis bertutur, Giyok Bin Sinpo tampak masih sangsi, ia tanya pula, apakah betul Hianku Cip ikut terhanyut ke dalam pusaran air bersama jenazah Bubeng Lojin Wampu telah menceritakan apa yang sesungguhnya, mana berani kudusai Locian Pual, kata Ye'ui. Giyok Bin Sinpo menghela nafas menyesal, katanya, Aisa yang kita pusaka mahasakti itu telah kehilangan jejaknya tempat ini pun tiada gunanya untuk ditinggali lagi, marilah kita pulang ke Tionggoan dengan menumpang kapalnya Aoyang Leong Lian, dari nada ucapan si nenek Ye'ui dapat merasakan orang masih sangsi terhadap keterangannya tentang Hianku Cip diam-diam ia merasa masgul, ia pikir urusan ini telah pasti akan menimbulkan macam-macam kesulitan. Setelah berada di atas kapal, segera Ye'ui dapat menyadarkan Aoyang Leong Lian. Tapi luka dalamnya seketika sukar disembuhkan. Selama beberapa hari keadaan aman tenteram, ombak juga tidak besar sehingga kapal laju dengan tenangnya ke arah Tionggoan. Hari ini kesehatan Aoyang Leong Lian sudah lebih baikkan, ia mengadakan perjamuan di dalam kabin sendiri untuk menjamu Giyok Bin Sinpo, Ye'ui, Yap Jing, Kan Hoai Soan dan Hana. Di tengah perjamuan, Aoyang Leong Lian mengangkat cawan dan berkata, Pertama-tama inginku hormati satu cawan kepada Tionggoan penolong jiwaku semua orang saling pandang, sebab tidak tahu Tionggoan penolong manakah yang dimaksudkannya. Ketika cawan arak Aoyang Leong Lian dihadapkan ke arah Ye'ui, cepat anak muda itu berdiri, heto meter jangan sungkan, duduk saja, duduk saja Jengek Aoyang Leong Lian. Lalu ia menenggak araknya hingga habis. Ye'ui tidak berani kurang adat, ia pun ikut habiskan secawan. Meski Ye'u Heng ini telah melukai diriku, tapi kekuatannya memang lebih hebat daripadaku, harus menyalahkan diriku yang tidak becus dan tak dapat menyesali dia, kemudian dia telah menyembuhkan lukaku, jadi sebutan cuan penolong jiwaku ini pantasku berikan padanya, demikian Aoyang Leong Lian berkata pula sambil menuang cawan arak sendiri, di samping pelayan juga menuangi lagi cawan Ye'ui. Aoyang Leong Lian angkat lagi cawan araknya dan berkata, dan cawan yang kedua ini adalah hormatku kepada tokoh nomor satu di dunia ini, dengan sendirinya para hadirin tidak tahu siapakah tokoh nomor satu di dunia, terlihat cawan arak Aoyang Leong Lian dihadapkan ke arah Giok Bin Sinpo, maka nenek itu tampak berkerut kening dan menjengek, Oh itu sudah mati, Wisantai Hiap juga sudah mati, sedangkan Loh Tiong Chu tidak diketahui jejaknya, kau sendiri hidup dengan segar bugar, tapi sebelum kau dan Loh Tiong Chu mati, betapapun aku tidak berani mengaku sebagai tokoh nomor satu di dunia, Aoyang Leong Lian terbahak-bahak, katanya, betul, kau memang tidak dapat menerima perdikat sebagai tokoh nomor satu di dunia. Aku pun tidak, tapi ada seorang yang pantas mendapat gelar tersebut, Hektometer, memangnya siapa jengek Giok Bin Sinpo pula. Cawan Arak Aoyang Leong Lian lantas beralih ke arah Yeui, katanya dengan tertawa, Yeu Laute, cawan kedua ini tetap ku berikan padamu Yeui tidak mengangkat cawan Araknya melainkan berbangkit dan meninggalkan meja perjamuan, katanya Wampu lebih-lebih tidak berani disebut sebagai tokoh nomor satu di dunia jika Lo Sian Sing sengaja menyindir, biarlah Cai Hei mohon diri saja, Aoyang Po yang mengiring di samping lantas mendengus, HHM sebelum perjamuan ini rampung siapapun tidak boleh mohon diri tapi mendadak Yak Jing juga berbangkit dan berseru, Toh Ako, marilah kita pergi kalian duduk saja, kata Giok Bin Sinpo tiba-tiba, dengarkan dulu apa yang hendak diuraikan situa ini, haha, betul, Aoyang Leong Lian terbahak umpama tidak mau makan lagi kan perlu dengarkan dulu apa yang hendak dikatakan cuan rumah, Yeui tidak ingin mengecewakan Giok Bin Sinpo ia duduk kembali di tempat semula bersama Yap Jing Aoyang Leong Lian berkata pula terhadap Yeui dengan tetap angkat cawan arak kau tahu antara Lopi Yong Chu nenek Chio ini dan diriku hanya bertempur sama kuatnya mendengar ucapan yang tidak tahu malu ini Giok Bin Sinpo menjengeknya ia pikir kalau bertempur sama kuatnya dengan diriku memang betul tapi kalau bilang sama kuat dengan Lopi Yong Chu jelas hanya meninggikan derajat sendiri secara tidak tahu malu meski tahu Giok Bin Sinpo lagi mengejeknya tapi Aoyang Leong Lian tetap menyambung urayanya tentu saja nenek Chio mungkin juga dapat mengalahkan diriku tapi sayang sebelum menemukan Hyanku Cipku kira dia cuma mimpi saja jika ingin mengalahkan aku tapi sekarang bukan saja Yeuheng telah mengalahkan diriku dengan kedua tangan terikat maka siapa yang membantah bahwa kungfunya ini tidak nomor satu di dunia sampai disini ia berpaling dan Tanya Giok Bin Sinpo nah coba katakan dapatkah kau mengalahkan Yeuheng Giok Bin Sinpo diam saja maka Aoyang Leong Lian terbahak-bahak pula katanya tidak berani menjawab berarti membenarkan kau tidak dapat mengalahkan Yeuheng tidak dapat mengalahkan berarti kau sendiri yang kalah dan kalau kita berdua bukan tandingannya jelas Liu Tiong juga tak bisa melawannya lalu siapa lagi jago nomor satu di dunia ini kalau bukan Yeuheng selagi Yeui hendak mendebatnya segera Aoyang Leong Lian mendahului bicara lagi tapi sebelum berkunjung ke Holotu jelas Yeuheng bukan tandinganku bahkan pernah ku tutup hiat Tiong dan menggeletak tak bisa berkutik namun sesudah tinggal satu dua bulan di Holotu mendadak kufunya bertambah pesat sehingga dapat mengalahkan dan titik dan melukai diriku coba jawab dari dulu hingga sekarang pernahkah dunia perselatan terjadi peristiwa aneh seperti ini bahwa kemajuanku fu Yeuheng sedemikian pesat sungguh belum pernah terjadi lantas apa sebabnya apakah karena Yeuheng berbakat lain daripada yang lain tapi sekalipun berbakat luar biasakan perlu juga mendapat petunjuk dari seorang ahli lantas siapakah ahli yang memberi petunjuk ini biarpun oh itu sendiri yang mengajarnya akan berhasil secepat ini namun menurut Tohid Tzu katanya di dunia ini ada kitab pusaka yang bernama Hyankujib Kungfu dalam kitab ini sangat sakti salah satu jenis kungfunya dapat mengalahkan Hyanku Hoatnya padahal dahulu dia telah mengalahkan beberapa tokoh utama dari bersebagai perguruan terkemuka dengan ilmu goloknya itu dan pernah mendapat gelar sebagai jago nomer satu di dunia sampai desaknya sebenarnya apa yang hendak kau katakan letas saja jelaskan terus terang dan tidak perlu bicara secara berteletelet dengan cengar cengiro yang lion mengiakan lalu sambungnya kita sama-sama belum pernah melihat Hyanku chip yang dimaksud sehingga kungfu yang termuat dalam kitab itu pun tidak kita ketahui tapi kungfu Yeuheng mendadak maju pesat secepat ini jangan-jangan dia sudah membaca kitab dan berhasil mendapatkan kungfu mahal indri kitab itu dengan tegas Yeuheng lantas menjawab tidak tidak pernah kulihat kitab tersebut bagaimana bentuk Hyanku chip hakikatnya aku tidak tahu hal ini sudah pernah kukatakan kepada Chiolo Chiampu jika pernah kulihat kitab itu tentu sudah kukatakan terus terang kenapa aku takut tentu saja tidak takut kau sudah menjadi jago nomor satu di dunia sampai di sini Aoyang Lyong Lian menoleh dan tanya Giyok Binsin Po betul tidak Chiopo Chuyok Binsin Po hanya mendengu saja tanpa menjawab air mukanya jelas kelihatan tidak senang diam dia mau yang Lyong Lian bergembira sebab maksud tujuan perjamuan ini memang sengaja hendak memecah belah hubungan baik antara Giyok Binsin Po dan Yeui dengan sendirinya perjamuan bubar dalam suasana tidak enak dengan kesal Yeui mendahui kembali ke kamarnya Yap Jing ikut Giyok Binsin Po keluar dari kabino yang Lyong Lian sampai di dek karena tertiup angin laut padahal baru saja dia minum arak seketika Yap Jing tumpah lagi cepat Ho Aisoan dan Hana memayangnya dan bertanya dengan khawatir Hi apakah Enci Jing sakit Yap Jing sendiri tidak tahu mengapa dirinya sering tumpah entah sakit apa maka jawabnya dengan tersenyum getir ah tidak apa-apa hanya rasanya ingin tumpah eh ingin ku tanya padamu apakah benar Yeui tidak menemukan Hianku ciptanya Giyok Binsin Po tiba-tiba to aku orang yang jujur masakah Ciyampu tidak percaya kepada keterangannya Ujar Yap Jing mendadak Giyok Binsin Po menjengek Hektometer tahukah kau sebab apa kau ingin tumpah tidak tahu jawab Yap Jing sambil menggeleng mungkin sakit Hektometer sakit apa jengek Giyok Hinsin Po kau hamil tahu tidak habis berkata tanpa memandang lagi ia terus menuju ke kabin sendiri Yap Jing jadi melenggong tidak terkecuali Ho Aisuan dan Hana juga tercengang cuma tidak sama perasaan ketiga nona itu masing-masing sendiri Yap Jing terkejut dan juga girang ia bingung dengan kera bagaimana akan memberitahukan kepada sang to aku bahwa dirinya sudah mengandung anaknya sedangkan kan Ho Aisuan lagi berpikir anak siapakah yang dikandung Yap Jing itu Hana merasa berduka tiba-tiba ia tanya sudah berapa bulan bila mana benar sudah hampir dua bulan jawab Yap Jing dengan malu diam Ho Aisuan menggerutu ia pikir tentu kau mengandung anak to aku ketika kalian berada di dalam gua bawah pulau inilah jadi teringat kepada cerita tentang makan ikan aneh itu persoalannya pasti terletak pada ikan aneh tersebut pantas ketika bercerita tentang ikan aneh sikap mereka tampak kikuk secara diam ya Hana juga jatuh cinta kepada Yeui ia pun menyesal ia pikir jika benar anak Yew Toa Ko yang dikandung Yap Jing maka seterusnya Sang Toa Ko takkan berkunjung lagi ke negerinya begitulah kapal itu terus berlayar tanpa terasa lima hari sudah lalu selama lima hari ini tidak ada pekerjaan hanya Yap Jing yang sering datang mengajak bicara padanya sedangkan Giyok Bin Sin Po sama sekali tidak kelihatan sampai-sampai Hana dan Kan Hoai Soan juga tidak terlihat Yap Jing belum memberitahukan tentang kehamilannya ia rikuh untuk membuka mulut meski dari pagi hingga malam sedikitnya bertemu enam-tujuh kali tetap tidak sanggup ia menyinggung urusan perutnya yang berisi itu pagi hari ini sampai Yap Jing juga tidak muncul untuk mengajak bicara padanya hal ini membuat Yeui heran ia pikir apakah si Nona sakit sampai lohor ia tidak tahan lagi ia menuju kabin tempat tinggal Yap Jing Hoai Soan dan Hana bertiga yang berada di dalam kamar hanya Hana dan Hoai Soan Yap Jing tidak kelihatan melihat Yeui Hoai Soan seperti mau bicara apa-apa tapi urung mana adik Jing tanya Yeui entah tidak tahu jawab Hana ketus Yeui lantas tanya Hoai Soan Nona itu juga cuma menjawab singkat entah sejak pagi sudah tidak tahu kemana dia merasakan gelagat tidak enak segera Yeui memburu ke tempat Giyok Bin Sin Po tapi nenek itu tidak berada di tempatnya cepat ia memburu pula kabin Oyang Leong Lian melihat kegelisahan anak muda itu dengan terbahak Oyang Leong Lian bertanya kehilangan sesuatu betul di mana jawab Yeui haha kau kehilangan apa tidak kau jelaskan dari mana ku tahu berada di mana dengan suara bengis Yeui berkata ku hormati kau dan menyebut kau Losian sing hendaknya kita bicara belak-belakan orangnya hilang di atas kapalmu lekas kau katakan di mana dia hektomekar memangnya di tempat tidurku Oyang Leong Lian sengaja mengejek tapi tempat tidurku selamanya tidak pernah ditiduri perempuan yang tidak tahu malu siapa yang kau katakan tidak tahu malu bentak Yeui dengan gusar hektomekar siapa yang tidak tahu malu masakah kau tidak tahu jengek Oyang Leong Lian belum nikah sudah hamil coba katakan siapa yang tidak tahu malu Yeui terkejut ia bergumam hamil betul memang hamil seru Oyang Leong Lian dengan tergelak baru sekarang Yeui tahu yak jing telah mengandur anaknya dirinya sudah akan menjadi ayah ia menjadi kegirangan dan berteriak orangnya di mana sekarang di mana tiba-tiba Aoyang Leong Lian mengangsurkan tangannya katanya dengan ketus dan tegas hian kucip ada tentu dia juga ada kedua tangan Yeui yang terbelenggu itu menyapu sekuatnya jari juga Aoyang Leong Lian kamar kabin itu tidak besar bila tidak dapat berkelit dan tersapu oleh hantaman Yeui yang dahsyat itu bukan mustahil bisa terluka parah handaikan tidak mampus maka ia tidak berani berdiam lagi di dalam kamar cepat ia melompat keluar Yeui menyangsikan ucapan Aoyang Leong Lian tadi dan mengira Yap Jing disambunyikan di dalam kabin ia coba mencari kian kemari seluruh kabin diobrak abrik dan tetap tidak nampak bayangan si Nona tidak berada disitu teriak Aoyang Leong Lian setelah kaserahkan Hian kucip tentu akan ku pertemukan dia padamu kalau tidak selamanya jangan harap lagi dapat kau lihat kelahiran anakmu ucapan yang bernada memeras ini makin menghuatirkan Yeui segera ia mengejar keluar tapi Aoyang Leong Lian lantas berlari menghajar diriku tentu juga ada orang akan menghajar adik Jingmu tersayang itu bahwa orang menirukannya memanggil adik Jing jelas orang pernah mencuri dengar percakapan dirinya dengan Yap Jing makanya tahu sebutan tersebut dengan gusar Yeui berteriak pula jika kau berani mengganggu seujung rambutnya pasti ku bunuh kau yang Leong Lian bertolak pinggang jawabnya dengan lagak tengik yang akan membunuh juga adik Jing nyawa satu tukar nyawa dua kan masih untung bagiku dalam keadaan demikian Yeui jadi mati kutu dan perlu berpikir sebelum bertindak menahan rasa gusarnya dan bertanya sesungguhnya apa kehendakmu apalagi Hian kucip jawab ao yang Leong Lian dengan senang singkatnya asalkan Hian kucip kau serahkan segera ku pertemukan kalian Yeui meraung gemas tidak pernah kulihat bagaimana bentuk Hian kucip itu masakah kau tidak percaya setan yang mau percaya bahwa kau tidak pernah melihat Hian kucip ujarau yang Leong Lian dengan terkekeh kekeh habis kera bagaimana barulah kalian mau percaya kepada keteranganku teriak Yeui dengan murka kecuali korek keluar hatimu barulah kami percaya jengek O yang tidak dapat memberikan Hian kucip tanya Yeui ya begitulah sahut yang Leong Lian tegar saking kusarnya selagi Yeui menghimpun tenaga hendak melabrak musuh tiba-tiba seorang kelasi berlari datang dan memberi lapor dari depan datang tiga buah kapal cepat kapal apa tanya O yang Leong Lian menurut bahasa isyarat kapal pendatang katanya kapal Tibangpang klik jaring besi lapor kelasi itu Tibangpang biasanya bergerak di sepanjang tiangkang sungai panjang yang setiang untuk apa mereka datang ke lautan sini menurut keterangan isyarat mereka katanya putri Seng Pangcu pesiar ke laut dan suruh kita menghindarinya lapor pulasi kelasi suruh kita menghindar Rau yang Leong Lian berkau gusar mereka tahu siapa kita atau tidak hamba sudah memberi isyarat pemberitawan bahwa kapal ini milik Hel Leong Wong dan apa kata mereka katanya biarpun kapal Maharaja juga harus menghindar wah terlalu teriak Ouyang Lian dengan menyebul jenggot kumis kera bagaimana harus kita jawab Losian Sing tanya si kelasi tidak perlu jawab terjang saja dari tengah seru Ouyang Leong Lian kelasi itu mengiakan terus mengundurkan diri segera laju kapal dipercepat ketiga kapal juga meluncur dengan cepat dari depan tidak antara lama kapal kedua pihak sudah mendekat ketiga kapal lawan terbentuk dalam formasi dua di depan kanan dan kiri satu di tengah belakang mendadak terjadi hujan panah dari kedua kapal bagian depan itu kelasi